Yang fotonya di perdepuan sana ada kali ya itu yang itu lah Pada waktu itu saya menerima beliau-beliau Nah dari situlah kita membuat pernyataan Bahwa kita tugas kita adalah melanjutkan suksesnya Era Mojopait dalam rangka yang baru Nah pikiran saya sudah ada Suksesnya era Mojopait dalam rangka zaman yang baru itu Tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan Ajaran Bung Karno Hanya itu lain tidak Nah Bung Karno digulingkan itu karena apa? Bukan karena Pancasilanya Kalau Pancasila itu masih abstrak Artinya itu semua orang bisa ngaku Pancasila Tapi yang dilarang itu apa? Marhanisme Nah inilah marhanisme yang sejak itu mulai dilarang Bahkan orang yang masih ngotot bergerak di bidang kemahisme Dicap sebagai komunis Pada waktu itu seperti itu lah Saya sendiri begitu masuk di Universitas Brawijaya Fakultasi Ekonomi Pada waktu itu saya itu diperlakukan seperti binatang Karena tahu kalau saya itu Antek Soekarno Ya pengikut Karena saya memimpin pemuda marinis Memimpin Geseni Memimpin GM Waktu itu semua berjalan dengan baik Itu saya dibawa ke Dekat wendit sana Saya didilip-dilip ini Cekal duduk Saya didilip-dilip ini di sungai Namanya tidak usah saya sebut Wede dulu Kayak Mas Indra kurang tinggi gitu Saya dihubung Asuh ya Asuh ya Asuh ya Maksudnya itu Antek Soekarno Dan tidak tahu kali itu Entah jembek Entah BL Atau tidak Tidak tahu Malam hari Terus diikuti mahasiswa banyak gitu Tangan saya geraya-geraya Ketemu Watu Kira-kira Dua genggam gitu Cekal Ayo pegang Pegang rambutku sekali lagi Jauh-jauh dari melitar ke sini Tidak berani Mecah Tidak semutu itu aku Harus salatkan seperti itu Karena apa Saya ingat bapak saya Bapak saya itu pejuang Masuk ke Darungan Ludoyo ke sebelah barat Di hutan Bertahun-tahun Ikut mempertahankan kemerdekaan Pada waktu tahun 65 Bapak saya itu pernah tidur Ribun Kelapa Lama Karena takut Kalau dibunuh Bukan takut dibunuhnya Nanti kalau saya mati Anak-anak saya itu Makan apa Gitu Anaknya itu Bapak pemberani Seorang pejuang Di PKI Dicap PKI Saya pernah Lapor kepada orang yang Sang getua Mungkin bisa membantu Sedikit-sedikit Komentar Nanya Nah kalau memang PKI mau diapakan Komentarnya hanya itu Padahal dia tokoh politik Sejak itulah Saya tidak percaya Terhadap siapa saya Saya hanya percaya Terhadap diri saya Kepada Sang maha menceta Dan guru sejati Yang membimbing Kepada saya Dan ternyata Baru tahu Akhir-akhir ini Bahwa rumah Bung Karno Di Stanang Gebang Semua Ternyata yang ngasih Adalah kakek saya Mbah saya Yang ngasih Gratis Tanpa uang Sama sekali Oleh karena itu Pak D Pak D Insinyur Sawito Pada waktu itu Mau ditipkan saya Pada kakaknya Bung Karno Bu Aku ditip Jadi Yuk Yuk Aku ditip Jadi itu Pona aku Tolong Diuruhi Singapik Benda di Wong Gitu Istilahnya Itulah Jadi perjalanan-perjalanan ini Memang Perlu Mohon maaf Tidak mengurangi Dari Semangat juang Para pahlawan yang lainnya Mungkin banyak yang lebih Menderita dari Bapak saya Keluarga saya Tapi Saya sampaikan Mudah-mudahan Keluarga saya Rajin membaca Ngaji Rosonya Mas Indra ini Sehingga Anak cucu saya itu Minimal Takut melakukan Kesalahan terhadap Negeri, bangsa Dan masyarakat ini Yang jadi tadi Sempat mengatakan Bahwa Di akhir Pemerintahan itu Bung Karno Sempat Diusir Dan dalam Kondisi Finansial Yang Di bawah Betul Karena hanya Untuk sekedar Membeli nasi pecel Merasa Kesulitan Pertanyaannya Posisinya Masih seorang Presiden Tapi kenapa Kemudian Ada yang berani Mengusir Ya Karena Pengusir Bung Karno Itu adalah Mempunyai Keberanian yang besar Karena Support Dari Dunia Barat Dari dunia Kapitalis Kenapa Supportnya besar Karena Kaum Barat Kapitalis Pengen Menguasai Irian Barat Karena Hasil Irian Barat Satu hari Bisa dimakan Bangsa Indonesia Untuk satu minggu Bangsa Indonesia Untuk satu minggu Jadi Bung Karno Sangat mempertahankan itu Tidak boleh tidak Oleh karena itu Bung Karno Lalu membentuk Kekuatan Yang namanya Game The New Emerging Forces The Game The New Emerging Forces Jadi Kekuatan Yang menggalang Kekuatan baru Ya Untuk Menyatukan Bangsa-bangsa Asia Afrika Dan Amerika Latin Oleh karena itu Bung Karno Karena pernah Di Granat Di Cikini Tidak mati Pernah ditembak Tidak mati Tidak tahu Kenapa Seperti itu Akhirnya Di Granat Di Cikini Tidak mati Banyak yang mati Bung Karno Tidak 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 Lalu di Pestol Dimana itu Pestol Langsung Iar itu Bleset Yang kena Malah di belakangnya Umpama Ini begini Pestolnya Dari sini Diar itu Mati Ini Pestol Luruh Sampai Gak Gini Diar Itu Betul-betul Terjadi Itu Itu semua Menurut Demat saya Waktu Sang Maha Kuasa Menciptakan Manusia Sebagai master Untuk Mengayomi Masyarakat Lingkungannya Sesuai dengan Era dan Jamannya Pasti Mendapat Keistimewaan Kestimewaan Yang di luar Bugaan Umum Dan saya Sangat percaya Sekali Bung Karno Itu sangat Percaya Dengan Kekuatan Gak Ip Oleh karena Itu Bung Karno Juga Melanjutkan Budaya Yang dilakukan Oleh para Leluhur Khusususnya Raja-Raja Jawa Raja-Raja Jawa itu Selalu Kontek Komunikasi Dengan Energi Di Laut Selatan Dalam Legenda Umum Disebut Ibu Ratu Mas Kalau Mas Indra Nanti Pengen Pengen Apa Ngesut Itu Saya punya Batu Batu Gambarnya Ibu Ratu Mas Heran Saya itu Batu Itu Digambar Seperti Lukisannya Basuki Abdullah Cantik Batunya Cuma Dua Kepalan Ditaruh Di Kayu Setigi Dari Pantai Yang Saya Taruh Di Depan Singgah Sana Itu Untuk Mengingatkan Saya Karena Dan Saya Sebagai Manusia Baru Percaya Dengan Kekuatan Itu Karena Di Dalam Alkitab Di Injil Pun Dikatakan The Queen Of The South Sea Ibu Ratu Di Laut Selatan Secara Rasional Itu Air Air Itu Adalah Perujutan Tuhan Itu Sendiri Bumi Yang Sedemikian Besar Tidak Lembung Kesana Kemari Kalau Gitu Hancur Rumah Ini Supaya Bumi Tidak Tidak Goyang Kesana Kemari Ada Dua Penyebab Yang Satu Diikat Oleh Air 80% Isinya Samudera Bumi Itu Nah Lalu Di Tengah Alam Bumi Itu Isinya Mah-mah Supaya Semua Itu Bisa Nempel Karena Getaran Gravitasi 9 Joule Itulah Sehingga Kamera Meja-meja Kursi Bisa Nempel Semua Intinya Seperti Itulah Oleh Karena Itu Bung Karno Di Bali Punya Kamar Khususus Di Pelabuhan Ratu Punya Kamar Khusus Pada Waktu Saya Pengen Merubah Kembali Sistem Pemerintahan Yang Sudah Dirubah Sejak Tahun 1974 1974 Itu Yang 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 Rubah Juga Pinter Karena Otaknya Otaknya Profesor Semua Profesor Semua Pempak Keliatannya Dirubah Menjadi Ringan Menjadi Pancasila Dipempatkan Yang Bunyinya Pempat Bukan Tapsir Dan Sama Sekali Tidak Menapsirkan Pancasila Sebagaimana Dasar Negara Yang Tertera Dalam Mukadima Undang Dasar 45 Batang Tubuh Dan Penjelasannya Kalau itu Pancasila Yang Mana Itu Hanya Untuk Kamuflas Saja Ojo Dirudek Konco Silong Ngomong Indonesia Ngamuk Gitu Kan Diam Tapi Lalu Pelan Pelan Digerus Otak Kita Menjadi Lemah Karena Yang Diapus Sebenarnya Adalah Mahainismenya Bung Karno Menemukan Pancasila Dianggap Penggali Pancasila Karena Pidato 1 Juni Di depan Sidang Dukurji Cunggu C Sakai Humanisme Termasuk Sosial Justice Nah Dan Pancasila Itu Sebenarnya Yang Bener Ini Di Era Bung Karno Anak Kecil Tidak Sekolah Ngapal Gampang 5K 5K Ingat Ketuhanan Yang Maesha Kebangsaan Kemanusiaan Kerakyatan Keadilan Sosial Titik Keadilan Keadilan Titik Keadilan Sosial Titik Keadilan Keadilan Yang Maesha Sudah Jelas Karena Di Indonesia Isinya Manusia Bercorak Ragam Kepercayaan Islamnya Banyak Nasraninya Juga Gede Indunya Juga Ada Yang Ngebong Bupo Sudah Sudah Kepaca Sudah Sudah Tapi Semuanya Itu Hidup Guyuk Rukun Terbentuk Terwujud Dari Kehidupan Yang Namanya Gotong Royong Nah Bukan Menggadinya Dari Sana Gotong Royong Membangun Jembatan Itu Kepentingan Umum Tidak Kepentingan Seseorang Yang Punya Duit Bantu Duit Yang Punya Tenaga Pacul Bantu Macul Yang Punya Arit Nyesei Yang Tidak Punya Apa-apanya Berdoa Berdoa Supaya Selamat KB Pekerjaannya Gitu Yang Isanya Belum Mangan Tidak Apa-apa Tapi Semua Itu Satu Inilah Lalu Menjadi Pancasila Itu Yang Harus Mengayomi Bangsa Indonesia Yang Sekarang Kelihatannya Pelan-pelan Mulai Tergerus Sehingga Satu Samalan Yang Adalah Kecurigaan Dan Suudun Nah Ada Keyakinan Suatu Agama Yang Sangat Yakin Bahwa Agama Saya Sendida Yang Paling Benar Yang Lainya Tidak Tuhan Tidak Pernah Mengapring Seperti Itu Besok Kalau Sudah Mati Itu Yang Ditake Itu adalah Konsekuensi Logis Pada Waktu Otak Menata Hidup Ini Andai Kata Hidup Ini Debit Dan Kredit Dbit Itu Dharma Kredit Itu Kesalahan Itu Banyak Jumlahnya Kalau Yang Banyak Darmanya Atau Sosial Kemasyarakatannya Bagus Ya Ini Gini Kalau Misalnya Banyak Kesalahan Yang Dilakukan Langsung Atau Tidak Langsung Ya Begini Yang Saya Sedikit Pertanya Terkait Dengan Dharma Dan Kesalahan Jika Kemudian Kita Ingin Darmah Yang Berlar Itu Kira-kira Fokus Di Ketuhanan Atau Fokus Di Kemanusiaan Kuncinya Pada Ketuhanan Ketuhanan Keadilan Sosial Tidak Terwujud Kalau Ketuhanan Yang Maisa Tidak Mengerti Ketuhanan Ketuhanan Ketuhanan